Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys Selamat berjumpa kembali Dengan saya Lara Motor Cirbon Oke guys Kali ini on proses pemasangan GPS Tracker GT 06N Di Isusu ya Ini pemasangan sedang ada Pemanggilan daerah Cilongok Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, Banten Oke guys Ini untuk pemasangan GPS Tracker Bisa dipanggil wilayah Cia Yuma Jakuning dan Cabo Detabek Dan ini bisa diaplikasikan Ke motor maupun mobil Dan fiturnya disini kita lihat Lokasi tracking dan monitoringnya Dilengkapi dengan sadap suara juga Bisa matikan mesin Via aplikasi ataupun SMS Tanpa batasan jarak guys Kemudian ada baterai backup disini Ada baterai backup juga Kemudian ada rekam suara Atau histori perjalanan Dan Assisted Detection Nah ini Isusu ya Isusu Pemasangan sedang di Cilongok Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Pemasangan GPS Tracker Bisa dipanggil wilayah Cia Yuma Jakuning dan Cabo Detabekais Oke ini Untuk garansi alat Pemasangan GPS Tracker GT 06N Garansi 1 tahun ya Nanti akan kita coba Fiturnya guys Apa saja Dan seperti apa Tampilan servernya Nah kali ini Saya ingin coba demokan Menggunakan server ID Track guys Kelebihannya untuk server ID Track ini Satu akun bisa beberapa device Misalkan kita Akun 1 Ada 100 mobil itu bisa jadi 1 Kemudian Untuk server ID Track ini Ada tampilan Map nya Nanti akan kita coba Tampilan aplikasinya ya Oke langsung saya akan Coba installasi dulu Ke Isuzu GT 06N Kongkok Oke guys ini Sudah saya coba install Dan Nanti di Play Store Seperti ini Server GPS Dan satu akun Bisa beberapa device Yang untuk ID Track ini Oke langsung Saya akan coba login Kita Oh ya sebelumnya Untuk GPS tracker GT 06N ini Untuk Masuk atau support Ke ID Track Itu juga harus didaftarkan Lebih dahulu ya Harus didaftarkan Nomor email nya Baru dia bisa support Atau masuk Ke server ID Track ini Oke langsung Coba kita Buka Kalau sudah terinstall Nanti seperti ini Tampilannya ya Nah ini ada akun Abdul Ajis Dan Kita lihat Klik Seperti ini Tampilan ini Kita bisa rubah Tampilan ini Kita bisa rubah Ke Default Atau Google Map Seperti ini Jadi disini ada Access Detection ini Maksudnya begini guys Pada saat mobil jalan Dia akan menampilkan Engine On Dan kecepatan pun Akan muncul Seperti ini 56 Kilometer per jam Nah ini Saat ini adalah Saya menggunakan Akun demo Untuk server ID Track ini Nanti setelah terinstall Dan aplikasi sudah didaftarkan Seperti ini Tampilan Kemudian Kita coba Lihat lagi disini Nah disini Sedang melaju ya Mobilnya Sedang melaju Nanti seperti ini Tampilannya Kemudian tampilan map Yang lainnya Kita bisa coba sendiri Disini kotak Ke satelit Kita coba klik lagi Klik satelit Nah seperti ini guys Nah seperti ini Nah ini Saat ini mobil sedang Jalan ya Oke kita klik lagi Icon mobilnya Untuk mendapatkan alamatnya Nah seperti itu guys Itu untuk demo Server ID Track Kita ubah ke tampilan Google Map lagi Disini klik Default Klik sekali lagi Oke kita tunggu Nah ini sedang Masuk ke default ya Oke guys Oke kita Masuk ke Street View nih Klik Ini menampilkan posisi Tiga dimensi ya Kita aktifkan dulu Layanan lokasinya Nah seperti ini Untuk tampilan Ininya Open Street View Posisi tiga dimensi Kita geser-geser saja Oke Nanti seperti ini Tampilan Street View Yang Terdapat di Server ID Track Oke kita back Kembali Klik lagi Unitnya Ke Default lagi Oke Kita tunggu Seperti ini Kemudian bisa Seperti Navigasi Ini guys Jadi begini maksudnya Pada saat Mobil ini Sedang berada di Jakarta Kita berada di Tangerang Kita ingin langsung Menuju ke Mobil tersebut Kita langsung Klik saja Navigasinya nih Nah ini Sedang jalan Unitnya Kita klik Navigasi Nanti kita Diarahkan Ke mobil tersebut ya Oke Sedang mencari Rute dulu Ini sedang Pemasangan Ke Isusu ya Oke rencana Ini ada dua unit Yang mau pasang Nah ini Saya sambil Oke guys Seperti ini Jadi dia akan Langsung menampilkan Dimana Mobil ini ya Oke Kita pun kecil lagi Oke guys Tuh Seperti ini Untuk Menu Dari Navigasi Yang terpakat di Server ID Track Ini pemasangan Sedang di Cilongok Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Oke guys Langsung lagi Kita menuju Ke aplikasinya Seperti ini Kemudian Kita cek Disini Kita kembali Ke tampilan Aplikasi Dan Histori perjalanan Playback Ini kurang lebih Satu bulan guys Kita bisa Melacak Kemana saja Ini contohnya Hari ini ya Tanggal 30 Sampai tanggal 30 Lagi Jam 00 Sampai jam 23 Coba kita Klik down Dia sedang Memproses Histori perjalanan Oke guys Saat ini adalah Histori perjalanan Dengan Jarak tempuh 33 km Kecepatan Rata-rata 33 km Kita play saja Disini ya Play Kita rubah Ke Google Maps Saja Default Nah oke Kita perbesar Coba ke unitnya Nah ini Klik Icon mobilnya Ini masih loading Oke ini unitnya Sudah jalan ya Nah Untuk Histori perjalanan Nanti seperti ini guys Untuk Menampilkan Tanggal Kecepatan Dan alamat Ya seperti itu Kita perbesar lagi Coba unitnya Oke guys Ini untuk tampilan Server ID Trick Sangat Jelas Kalau menurut saya Ya Sangat jelas Support ke GPS tracker GT06N Kongkok Atau GPS tracker GT06 Akurate G03 G05 Kemudian Merak GPS tracker Yang lainnya Oke Saya akan Coba lanjutkan Ke Pemasangan Unit Satu lagi ya Untuk Isuzu ini Rencana hari ini Ada dua Untuk pemasangan Oke itu Sedang Satunya Langsung Kita Pemasangan Di pasar Kemis Oke guys Itu Salah satu Server ID Track GPS tracker Dengan Memakai Alat GT06N Kongkok Pemasangan Untuk Wilayah Cilongo Kabupaten Tangerang Pasar Kemis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh